Intro Belum juga bermain, Ramos disarankan jadi kapten PSG? Tampaknya, mantan kapten Real Madrid Sergio Ramos berada di ambang kembali ke lapangan untuk debut bersama Paris Saint-Germain. Kedatangan pemain berusia 35 tahun itu tidak bisa datang pada waktu yang tepat mengingat performa presnel Kim Pembe. Namun, pakar sepak bola Perancis Jeremy Roten menyatakan pada Roten S.N. Flami, Ramos seharusnya tidak hanya mengambil alih untuk pemain internasional Perancis, tetapi juga peran kapten dari Marquinhos. Sergio Ramos, tentu saja dia akan menjadi pemain PSG yang sebenarnya dan saya akan melangkah lebih jauh lagi, dia harus. Saya yakin kehadirannya akan membuat Kim Pembe yang saat ini benar-benar ragu. Dia juga akan memberikan bobot yang lebih sedikit kepada Marquinhos. Dia telah memenangkan segalanya, dia sudah mengetahui segalanya. Marquinhos mengambil alih peran kapten dari Thiago Silva sejak back veteran itu pergi ke Chelsea FC pada 2020. Meskipun demikian, tampaknya Roten tidak menjual pemain berusia 27 tahun itu sebagai pemimpin. Marquinhos, dia kehilangan sesuatu. Dia bukan pemimpin sebenarnya di tim ini. Saya tidak ingin mengecilkan apa yang telah dilakukan Marquinhos. Dia sudah melakukan banyak hal untuk PSG. Dia benar-benar berteriak, tapi itu tidak cukup, kata Roten. Dia tidak dihormati sebagaimana seharusnya. Para pemain tidak perlu mendengarkannya. Perlu ada relay untuk pelatih. Pelatih sudah cukup memikul tanggung jawab seperti itu. Saya pikir Ramos bisa menjadi estafet yang sempurna untuk Pochettino. PSG VS Nantes Prediksi Berita Tim Susunan Pemain PSG kembali ke Liga 1 main di Park des Princes pada hari Sabtu malam lawan Nantes. Les Parisien saat ini unggul 10 poin di puncak klasemen, sementara tim tamu mereka yang akan datang duduk 9 tempat dan 16 poin di bawah tim ibu kota. PSG belum meyakinkan setiap orang tentang kredensial gelar mereka musim ini. Tetapi mereka berusaha untuk membungkam para peragu dengan memimpin 3 gol melawan Porte Aux, dengan Kylian Mbappé memberi umpan kepada Nimar 2 kali sebelum mencetak gol dari umpan Ciorgino Wijnaldum. Dengan saingan gelar musim lalu di Lille, Monaco dan juga Lyon semua goyah, Les Parisien yakin mengambil keuntungan untuk membuka jarak 10 poin di puncak klasemen atau lens yang berada di posisi kedua, mengambil 34 dari kemungkinan 39 dalam 13 pertandingan mereka. Tuan rumah juga tampil bagus di Park des Princes di Liga 1 musim ini, mencetak setidaknya 2 gol pada setiap kesempatan, dan kemenangan beruntun kandang mereka di papan atas Perancis sekarang berdiri di 9 pertandingan yang mengesankan sebelum kunjungan nantes. Namun, Pochettino harus mengatasi squad yang terkuras akhir pekan ini, dan kemungkinan akan mengawasi pertandingan sengit dengan Manchester City di Liga Champion. Sehingga, Comboare mungkin merasakan peluang untuk mendapatkan satu dari mantan klubnya akhir pekan ini. Pemanggilan Lionel Messi ke squad Argentina disambut dengan kemarahan oleh kekuatan-kekuatan yang ada di PSG. Tetapi, pemenang balon di Or 6 kali itu datang melalui cedah internasional tanpa cedera. Meskipun Pochettino tidak mau ambil risiko dan mungkin juga bisa main di babak kedua. Ada juga optimisme atas Sergio Ramos yang berpotensi melakukan debutnya untuk klub ibu kota akhir pekan ini. Tetapi, Neymar telah mengalami masalah aduktor dan dilaporkan akan terhindar untuk perjalanan ke Manchester City bersama Presnel Kimpembe dan Marco Verratti. Ini seharusnya menjadi urusan yang jauh lebih ketat daripada yang disarankan buku formulir. Karena Pochettino kemungkinan akan mengotak atik sisi yang dilanda cedera sebelum mengunci tanduk dengan Manchester City. Gary Lineker tetap bertahan dan kembali mendukung Lionel Messi untuk memenangkan balon di Or. Matan striker Barcelona itu tidak pernah malu menyuarakan kekagumannya kepada Messi, yang sebelumnya disebut-sebut sebagai pemain terhebat sepanjang masa. Sekarang di PSG, pemain Argentina itu telah mengalami tahun yang emosional di dalam dan di luar lapangan. The Catalan setidak dapat memperpanjang kontrak pemain berusia 34 tahun itu karena masalah keuangan dan Messi memberikan konferensi pers yang emosional sebelum pergi. Sebelumnya, ia telah membawa Argentina meraih gelar Copa America yang sangat ia dembakan. Tidak sejak 1993, Argentina memenangkan trofi kontinental, tetapi mereka mengalahkan Brazil di final. Itu adalah penghargaan internasional pertama Messi dan pencapaian itu membuatnya menjadi favorit untuk memenangkan balon di Or untuk ketujuh kalinya. Lineker ditanyai tentang siapa yang dia pikir akan memenangkan penghargaan individu dan mengatakan kepada marca, akan sulit untuk mengalahkan Messi. Dia menjalani paruh pertama musim yang hebat dan kemudian dia memenangkan Copa America bersama Argentina. Messi memenangkan hadiah pada 2019, kesuksesan ke-6nya yang membuatnya unggul dari saingannya Cristiano Ronaldo. Gary Lineker mengecam pendapat sangat bodoh terkait Lionel Messi dan Liga Premier tidak terdefinisi. Bintang Portugis memiliki lima, tetapi kemenangan untuk anak baru PSG akan membawanya lebih jelas. Lineker bermain di era di mana Diego Maradona adalah nama yang menonjol dalam permainan dan menyaksikan saat ia mencetak dua gol terkenalnya melawan Triliun pada Piala Dunia 1986. Messi disebut-sebut di awal karirnya sebagai pewaris Maradona dan Lineker percaya pasangan itu berada di Liga mereka sendiri. Dia berkata, mereka adalah dua orang Argentina. Itu benar, tetapi alasannya saya mencintai mereka mudah. Saya suka sepak bola dan apa yang mereka berikan untuk permainan tidak ada yang memberikannya kepada mereka. Tanpa membandingkan mereka, keduanya melakukan hal-hal yang tidak bisa dibayangkan oleh kita semua manusia fana. Mereka memberi kami kebahagiaan. Ada pemain hebat lainnya seperti dua Ronaldo misalnya. Tapi, saya menganggap mereka lebih sebagai pencetak gol yang luar biasa. Diego dan Leo melakukan dan melakukan di setiap pertandingan dua atau tiga hal yang tidak saya atau hampir semua orang lakukan sepanjang karir mereka. Mereka memainkan olahraga ini. Dia menambahkan, Saya juga mencintai Ronaldo. Saya sangat menghormatinya. Dia juga seorang raksasa, tetapi pendapat sepak bola, jujur saya adalah bahwa tidak ada perbandingan siapa yang terbaik. Karena hal-hal yang dilakukan Leo. Fans Arsenal marah saat Lionel Messi membuat komentar Aston Villa. Keeper Aston Villa, Emiliano Martinez, terus bersinar di pentas internasional. Martinez memaksa masuk ke jersey nomor satu Argentina di belakang musim debut yang bagus untuk Villa menyusul transfernya dari Arsenal tahun lalu. Pemain berusia 29 tahun itu membantu Argentina meraih kejayaan Copa America di musim panas dan perhatian terfokus pada kualifikasi Piala Dunia di Qatar tahun depan. Dia membantu menjaga Uruguay di Teluk pada minggu malam dalam kemenangan 3-0 untuk timnya dengan Lionel Messi, Rodrigo de Paul, dan juga Lautaro Martinez di daftar pencetak gol untuk Argentina. Permainan itu jauh dari sesederhana yang mungkin disarankan oleh garis skor. Dan Argentina harus berterima kasih kepada Martinez untuk itu. Dia menyelamatkan dengan baik dari Luis Suarez pada menit ke-21 ketika striker Atletico Madrid itu melakukan tendangan voli ke arah Martinez. Penjaga gawang Villa menahannya dengan tangan kanan yang terulur. Suarez nyaris mencetak gol dua kali dengan Martinez. Kehadirannya yang luar biasa di gawang Argentina menggagalkan penembak citu yang biasanya mematikan. Tidak heran kemudian bahwa Messi memilih Martinez untuk pujian setelah pertandingan dan bukan untuk pertama kalinya. Tentang Martinez, Messi berkata, Fundamental. Ketika ada tekanan, dia selalu merespon. Dia melakukannya lagi hari ini. Kami memiliki salah satu keeper terbaik di dunia dan kami memanfaatkannya sebaik mungkin. Uruguay memiliki peluang yang jelas untuk mencetak gol meskipun kami memegang kendali. Itulah jenis tim mereka. Mereka dapat menciptakan bahaya dari ketiadaan. Ada kasus nyata bagi Martinez untuk dibicarakan di antara yang terbaik di posisinya di dunia sepak bola. Penggemar Villa juga memiliki pendapat mereka tentang stopper dan setuju dengan Messi. Martinez bisa dibilang sebagai penjaga gawang terbaik di Liga Inggris musim lalu. Kata salah satu pihak, sementara yang lain menambahkan, Dia adalah penjaga gawang terbaik di dunia dalam buku saya. Dia adalah penjaga gawang terbaik di dunia, tidak diragukan lagi. Kata penggemar ketiga, Saya tidak akan menukar Martinez dengan keeper manapun di dunia sepak bola. Tidak ada yang lebih baik. Tambah pendukung Villa lainnya. Terima kasih telah menonton!